Halo sahabat Sriwood Village Sekali ini gue lagi berada di depan Superindo nih Lagi belanja untuk 2 mingguan, 3 mingguan Jadi Superindo yang ada di Danmogot ini lengkap banget guys Superindo besar Nah di depannya nih kebetulan mau beli shomai Tau semedang tutup Halo Iya saya mau beli shomai nih Ada apa aja? Jadi satu porsinya berapa harganya bu? Rp15.000, si 8 satuan Rp2.000 Oh gitu Beli 2 porsi dah kalau gitu Shomai, ini shomai semua Ini shomai semua ya Indomaret bukanya jam berapa? Eh Superindo buka jam berapa ya bu? Jam 9 pagi, tutup jam 8 malam Oh jadi tutup jam 8 juga nih shomai nya? Iya Wah man, bisa pesen ini nanti di order gitu? Bisa Bisa ya ada nomernya ya Nanti saya minta ya dicantumin ya Ini silahkan Oh ini ada pare juga ya Ini boleh campur lah pare dah Terus tahu sama kentang sama tau putih Sama telur Sama Sama apa? Kau mau? Kau boleh deh Dah shomai aja Potong-potong? Dipotong-potong Bumbunya bisa ya Pak campur? Bumbunya bisa aja Pake semua Pake semua ya Juruf Juruf pake ya Ini bisa untuk buka puasa juga nanti ya Iya Kalau kipisah tumbuhnya bisa buat buka puasa Iya Aku datuk dulu tak Pake semua Iya Wah mantap Sini bayaran cash ya Belum ada online yang satu juga sama ini dibawahnya kosong atau ada isi air doang jadi untuk steam ya mantap selain di sini ada di mana lagi Bu ada di fluid fluid ya di depan supermarket atau gimana Jakarta food Jakarta buah di sana ada kukis sama cendol buah kukis sama cendol ya mantap ya buah kukisnya sama satu ini sama satu dagangan bukan kalau ini punya karsol kalau punya karsol satu dagang oh gitu iya 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 udah ambil aja Bu buat ini ya masak sama ya oke ini nanti kita akan review kita akan makan di rumah mantap yah halo sahabat striwood village tadi kebetulan pas lagi belanja ya tiga minggu atau bulanan gitu lah hahaha di superindo kebetulan kita lagi memang mau cari superindo karena ada barangnya cuma ada di superindo nah di depannya itu ada yang jual ini guys jual siomai dan tadi ada pukis ada bikang yang satu lagi tutup karena sepi mungkin ya tidak menutup tidak tutup lah kalau yang siomai katanya penurunan ada penurunan nah ini kita cobain siomai nya guys hmm jadi tadi beli dua bungkus yang satu lagi sudah dimakan dibawah dan ini ada siomai ada tahu ada kol ada kentang ada pare ada telur ada tahu putih yah kalau misalnya kalian mau beli itu memang bumbunya harus dipisah supaya lebih seger guys ini kita coba ya kita tuangin wah jangan lupa untuk selalu social distancing terus kemudian cuci tangan sebelum makan dan pakai masker guys dan memang untuk usaha FNB pemerintah mengizinkan untuk jualan cuma nggak bisa makan di dalam biasanya sih jadi mereka tidak bisa makan di dalam harus bawa pulang oh oh ini dia nih so my lihat seberapa banyak ini bumbunya oh mantap dan ini sudah dicampur semuanya guys sama kecap sama sambalnya taruh sini dulu biar lebih mantap lagi pakai jeruk peras uh seger langsung guys jadi sebelum kita makan kita berdoa dulu amin makan yah ini dia semuanya kita aduk ya guys ya ini ada kentang nih makan guys bumbunya enak dia mendok juga dan kecapnya itu bikin manis sama sambal sausnya itu bikin ada rasa asem-asem gitu dan sama jeruknya itu bikin kecut-kecut gitu wow ini pare nih ini apanya nih ya ah kayaknya ini apa namanya serabutnya apa sih namanya guys serabutnya jarang-jarang kalau gue itu makan pare baru belakangan ini ini aja makan pare setelah tau kasih hati pare itu bagus jadi mau gak mau pahit gak pahit sepahit hati yang ditinggal kekasih kita tetep harus jalani itu dan kita terus makan yaudah makan aja dah malah curhat ini guys makan matemat tetelan hmm 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 masih bisa dirasa, guys. Masih bisa ditelen. Enak. Ini apa ini? Nah, satu lagi. Eh, siomai apa? Tahu apa siomai? Kita makan dulu. Ini tahu ini kayaknya. Tahu yang coklat, guys. Jadi, tahu coklat ada tahu putih. Makan. Tahunya itu model asem-asem. Yang tahu coklatnya. Atau mungkin asemnya itu dari jeruknya. Yang tadi diperlis. Tapi tahunya memang tahu enak sih. Enak-enak. Tahu, ya tahu asem dikit lah gitu loh. Hmm, siomai-nya. Hmm. Mantap siomai-nya. Harta porsi ini 15 ribu. Kentangnya. Ini, guys. Telurnya. Mantap. Siapa yang suka makan kol, kalau beli somai, tuh. Ini kolnya nih. Tuh, lihat. Makan. Harta porsi ini 15 ribu. Hmm. Paharinya. Walaupun pahit, kita tetap harus makan. Kan, guys? Hmm. Mantap banget. Enak juga ternyata pare lama-lama. Maksudnya, semakin banyak kalian tuh makan pare, itu kalian semakin suka. Awalnya memang nggak suka. Tapi, tetap harus ditelen. Kepahitan itu harus ditelen. Harus dijalani. Nggak, makan. Uh. Lihat nih. Oh my. Makan. Mantap. Nah, kita cobain tahu putih. Bukan tahu bulat ya. Tahu putih. Hmm. Kayak makan kembang tahu. Jadi, memang masih ada sari-sari tahunya gitu. Tuh. Kayak begini tuh. Eh. Untung nggak jatuh. Kalau jatuh, mesti kan tetap lah. Oh. Ya. Hmm. Tahunya tuh lembut. Ya kan? Waktu digigit, nggak ada bunyinya kan? Nah, kalau ini ada bunyinya nih. Hmm. Hmm. Mantap. Yang enak itu, somai sama telur dicampur. Oh. Jadi somai telur. Hehehe. Makan ya. Hmm. Juara. Ini somai sama kol dicampur. Kalau ada sayur, kayaknya nggak bisa di bungkus lama-lama. Karena sayur itu kan harus fresh. Hmm. Hmm. Wah. Habis. Makan. selesai. Hmm. Mantap. Oke. Terima kasih guys sudah nonton di channel Stripwood Village. Jangan lupa kalian komen. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Tombong loncengnya. Ini maklum efek kepedesan dikit. Loncengnya untuk bisa dapat notifikasi sama komen ya guys ya. supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin kuliner-kuliner, video vlog-vlog kuliner, terutama yang kuliner jalanan. Dan saat ini karena himbawan pemerintah kita tetap jaga jarak social distancing dan selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Kita harus sama-sama membasmi wabah COVID-19 ini. Terima kasih guys. Dan ini adalah edisi untuk membantu UMKM juga. dan untuk informasi pemesanan kita akan cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Sampai ketemu di edisi